Kesempatan pertama Rizna Dewi Anggin diberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya tentang rencana penelitian lalu dilanjutkan oleh Ayu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Seminar Proposal Bapak Dr. Eko Kuswantu MSI Yang saya hormati Bapak Ahmad Mugofat MSI selaku Sekretaris Yang saya hormati Ibu Aulia Novitasari MPD selaku Pembahas Utama Yang saya hormati Bapak Supriyadi MPD selaku Pembahas Pendamping 1 Yang saya hormati Bapak Akbar Handoko MPD selaku Pembahas Pendamping 2 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan nama saya Rizna Dewi Anggin, NPM 1811-06-0151 Dari Program Studi Pendidikan Biologi, UIN Raden Intan Lampung. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Search, Solve, Create and Share Berbasis Praktikum Virtual Terhadap Keterampilan Generic Science Peserta Didik Kelas 11 di SMA Negeri 1 Katibung Pada Materi Sel Bab 1 Pendahuluan A. Penegasan Didul 1. Pengaruh 2. Model Pengajaran Search, Solve, Create and Share 3. Praktikum Virtual 4. Keterampilan Generic Science Latar belakang masalah Keterampilan Generic Science merupakan suatu perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan Generic Science adalah keterampilan yang dapat melatih keterampilan berpikir kritis, logis, interaktif, serta inovatif. Keterampilan Generic Science adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, akan tetapi hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa keterampilan Generic Science yang dimiliki oleh peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 1 Katibung masih tergolong rendah, dapat dilihat pada tabel 1.1. Persentase Keterampilan Generic Science peserta didik pada praktikum materi sel kelas 11. Persentase Keterampilan Generic Science yang dimiliki oleh peserta didik disebabkan oleh proses pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan juga tidak mengarah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, berpikir kreatif, cakep dalam berkomunikasi, keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Perlu adanya peningkatan keterampilan Generic Science yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang dapat melatih cara berpikir kreatif, berpikir tingkat tinggi, penelaran logis, serta keterampilan bekerja sama. Model pembelajaran Search for Create and Share merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan Generic Science peserta didik. Hal tersebut dikarenakan model ini mampu membimbing peserta didik dalam proses berpikir dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, berpikir kreatif, pemecahan masalah, keterampilan bekerja sama, serta keterampilan menyampaikan pendapat. Model Search for Create and Share akan diterapkan dalam praktikum virtual. Praktikum virtual dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan Generic Science. Selain itu, praktikum virtual juga mampu menjawab tantangan abad 21 mengenai teknologi informasi dan komunikasi sehingga akan menjadi suatu inovasi baru dalam dunia pendidikan dengan mengintegasikan teknologi informasi dan pendidikan. Selanjutnya, identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah, tantangan abad 21 untuk pengembangan pembelajaran di sekolah, pentingnya pengembangan keterampilan Generic Science peserta didik, potensi memanfaatkan praktikum virtual untuk pembelajaran yang didukung oleh teknologi, rendahnya keterampilan Generic Science peserta didik selama pembelajaran dari. Batasan masalah, model pembelajaran yang digunakan dalam praktikum virtual berupa model pembelajaran self-soft, write and share. Keterampilan Generic Science merupakan, keterampilan Generic Science meliputi keterampilan mengamati dengan seluruh indera, menggunakan alat dan bahas, bahan, menganalisis, data, membuat kesimpulan percobaan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, adakah pengaruh model pembelajaran self-soft, write and share berbasis praktikum virtual terhadap keterampilan Generic Science materi sel pada peserta didik? Tujuan penelitian, untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran self-soft, write and share berbasis praktikum virtual terhadap keterampilan Generic Science materi sel pada peserta didik. Manfaat penelitian, bagi peserta didik dengan adanya model pembelajaran SSCS berbasis praktikum virtual dapat mengembangkan keterampilan Generic Science peserta didik, memberikan pengalaman baru dengan melakukan kegiatan praktikum virtual apabila terjadi hambatan untuk melakukan praktikum real, maka praktikum virtual dapat membantu peserta didik untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan praktikum kapan saja dan dimana saja. Kemudian bagi pendidik, memberikan ide inovasi baru dalam mengadakan kegiatan praktikum, salah satunya dengan praktikum virtual yang membuat kegiatan peserta didik akan bisa tetap dilakukan sehingga dapat membuat suasana praktikum yang interaktif dan efektif. Bagi sekolah, sebagai sarana dan prasarana yang membantu menunjang kegiatan praktikum di sekolah apabila terdapat kendala dalam alat dan ruangan laboratorium untuk kegiatan praktikum materi sel, serta menjadi motivasi bagi sekolah untuk mengembangkan kegiatan praktikum yang lebih kreatif. Selanjutnya kajian penelitian relevan, penelitian yang dilakukan oleh Anur Wulan Putriana dan Holifah dengan judul kelayakan lembar kerja peserta didik berbasis model pembelajaran SSCS pada praktikum materi bengi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Depi Amalia, Dr. Andres Budianto, MPD, dengan judul pengaruh penggunaan model SSCS terhadap hasil belajar biologi materi virus siswa kelas 10 SMA Almasda Batang Kuis. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurul Latifah dengan judul pengembangan praktikum virtual berbasis Android sebagai media pembelajaran biologi untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik kelas 11 di tingkat SMA atau MA. Novelty, pada penelitian kali ini peneliti akan menerapkan model pembelajaran SSCS pada praktikum virtual untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan generik sains peserta didik melalui materi sel. Sistematika penulisan Adapun sistematika penulisan dari penelitian pengaruh model pembelajaran SSCS berbasis praktikum virtual terhadap keterampilan generik sains yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan. Bab dua, landasan teori Ad, tinjauan pustaka, model pembelajaran, model pembelajaran SSCS praktikum virtual, keterampilan generik sains, biologi sel Hipotesis, penerapan model pembelajaran SSCS dan dalam praktikum virtual meningkatkan keterampilan generik peserta didik praktikum virtual menjadi solusi saat kegiatan praktikum real materi sel tertunda karena kegiatan pembelajaran secara daring aplikasi praktikum virtual menjadi inovasi dalam kegiatan praktikum materi sel Bab tiga, metode penelitian Waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Katibung Jalan Tanjung Baru, Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2022 Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan kuasi eksperimen Desain ini dilakukan dengan memberikan praktikum virtual pada kelompok eksperimen dan model SSCS pada kelas kontrol Kemudian populasi sampel teknik pengumpulan data Populasi dalam penelitian ini peserta didik kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Katibung yang berjumlah 74 peserta didik yang terbagi 2 kelas 11 MIPA Pengambilan sampel kelas dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu dengan cara menyiapkan kertas undian sebanyak populasi kelas 11 Selanjutnya di undi 2 kali pengambilan secara acak kemudian akan didapatkan kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol Pengumpulan data tes yang akan diberikan kepada peserta didik berbentuk soal multiple choice dengan menggunakan kisi-kisi pada indikator keterampilan generic science pada materi sel kelas 11 SMA Negeri 1 Katibung yang berjumlah 20 soal Kemudian non-test Non-test ada observasi, wawancara, dan dokumentasi Definisi operasional variable Variable bebas yaitu pembelajaran dengan sub-variable X1 pembelajaran menggunakan model SSCS dan sub-variable X2 pembelajaran menggunakan praktikum virtual Variable terikat, variable Y yaitu keterampilan generic science peserta didik Instrumen penelitiannya tes, tes tertulis dalam bentuk multiple choice sebagai cara yang digunakan untuk mengukur kemampuan keterampilan generik serta didik dilakukan dengan cara uji ahli yang melibatkan seorang dosen ahli sebagai validator, nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan rumus NP sama dengan R per SM dikali 100 Kemudian non-test Non-test berupa lembar observasi pada rana psikomotor Bentuk lembar observasi menggunakan lembar jawaban ya atau tidak Untuk jawaban positif diberi skor 1 dan untuk jawaban negatif diberi skor 0 Kemudian uji validitas dan realibilitas Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas instrumen dengan korelasi poin biserial untuk soal multiple choice Realibilitas merupakan alat ukur atau alat evaluasi yang digunakan sebagai suatu alat yang memberikan hasil yang tetap sama atau aja konsisten tes yang digunakan berbentuk multiple choice Maka dari itu untuk menentukan realibilitas adalah dengan menggunakan rumus KR20 Selanjutnya uji tingkat kesukaran dihitung dengan rumus sebagai berikut P sama dengan B per JS Uji daya pembeda dihitung dengan rumus D sama dengan BA per JA Dikurang BB per JB Sama dengan PA dikurang PB Uji prasyarat analisis Uji prasyarat analisisnya uji normalitas dan uji homogenitas Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji T independen dan uji determinasi Sekian Sekian presentasi yang saya sampaikan Saya kembalikan kepada ketua seminar Baik terima kasih Rizna dilanjutkan ayu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI selaku ketua seminar provasal Yang saya hormati Bapak Ahmad Mugwafar MSI selaku sekretaris Yang saya hormati Ibu Aulia Novitasari MPD selaku pembahas utama Yang saya hormati Bapak Supriyadi MPD selaku pembahas pendamping 1 Yang saya hormati Bapak Akbar Handoko MPD selaku pembahas pendamping 2 Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan saya Ayu Anissa Savitri NPM 1811-06-0010 Akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Moda Pembelajaran Seks, Sains, Environment, Teknologi, and Society Berbantuan Media Podcast Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik di SMPT Bustanululung Proposal ini terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3 Bab 1 Pendahuluan Penegasan Judul 1 Pengaruh 2 Model Pembelajaran 3 Model Pembelajaran Seks 4 Media Podcast 5 Kemampuan Berpikir Kritis Latar Belakang Di masa kini dunia pendidikan nasional sedang berada dalam tantangan Untuk menghadapi era globalisasi yang semakin canggih dan terkini Sistem pendidikan nasional harus menyiapkan kualitas sumber gaya manusia Yang berkualitas serta mampu bersaing di era globalisasi Model Pembelajaran Seks menggabungkan materi pelajaran dengan sains Tingkungan teknologi dan masyarakat Sehingga peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran Dalam memecahkan masalah Menjelaskan solusi dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Penggunaan media audio atau podcast merupakan salah satu media efektif Yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Guna membantu dalam mengatasi permasalahan belajar peserta didik Keterlampilan berpikir kritis perlu diajarkan dalam pembelajaran sains Bagaimana peraturan dalam Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 Tentang standar untuk pendidikan dasar dan menengah Menyatakan keharusan mengembangkan kemampuan berpikir pada tahap kegiatan inti dalam proses pembelajaran Hasil observasi di SMPT Bersanggulung disimpulkan bahwa guru belum menerapkan model Serta media pembelajaran yang bervariasi Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik Identifikasi dan batasan masalah Identifikasi masalah Satu, rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik Berdasarkan hasil tes SI dan wawancara yang telah dilakukan Dua, media yang digunakan dalam pembelajaran belum bervariasi Tiga, pendidik belum pernah menggunakan model pembelajaran set perbantuan media podcast Empat, pembelajaran masih berpusat pada pendidik Batasan masalah Satu, model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah SETS dengan berbantuan media podcast Dua, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh SETS Berbantuan media podcast terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik Tiga, materi yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada materi sistem pernafasan manusia kelas 8 Empat, subjek penelitian adalah peserta didik kelas 8A dan 8B SMPT Bosen Ulum tahun ajaran 2021-2022 Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran SETS berbantuan media podcast Terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik di SMPT Bosen Ulum Tujuan penelitian, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran SETS berbantuan media podcast Terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik di SMPT Bosen Ulum Manfaat penelitian, satu bagi peserta didik Dua bagi sekolah, tiga bagi guru, empat bagi peneliti Kajian penelitian terdahulu yang relevan Satu, penelitian dilakukan oleh Setyani Akmalia pada tahun 2019 Tentang pengaruh pendekatan SETS terhadap literasi sains dan sikap ilmiah Peserta didik kelas 7D SMPT Taman Siswa Tuluk Betung Dua, penelitian yang dilakukan oleh Alfie Iin pada tahun 2020 Tentang pengaruh model pembelajaran SETS Berbantuan media mind mapping terhadap peterampilan proses sains Peserta didik kelas 7MTS Muhammadiyah I Wajepara Tiga, penelitian dilakukan oleh Husna Tunisa pada tahun 2019 Tentang pengaruh model SETS berbasis ethno-sains Terhadap literasi sains dan sikap ilmiah pada mata pelajaran biologi Peserta didik kelas 10 SMA Al-Azhar III Bandar Lampung Penelitian yang keempat dilakukan oleh Sutria Amanda pada tahun 2018 Tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA Menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang berbasis SETS Yang terakhir, penelitian dilakukan oleh Nyoman Ayu pada tahun 2017 Tentang model pembelajaran SETS berbantuan virtual lab berpengaruh Terhadap kompetensi pengetahuan IPA Sistematika penulisan, bab satu pendahuluan, bab dua lantasan teori Dan pengajuan hipotesis, bab tiga metode penelitian Bab dua lantasan teori dan pengajuan hipotesis Lantasan teori, satu hakikat model pembelajaran SETS Dua media podcast, tiga kemampuan berpikir kritis Empat materi sistem perlepasan manusia Pengajuan hipotesis, satu hipotesis penelitian Ada pengaruh model pembelajaran SETS berbantuan podcast Terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik Dua hipotesis statistik, hak nol bagi rata-rata satu sama dengan rata-rata dua Tidak ada pengaruh yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran SETS berbantuan podcast Terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik Bab tiga metode penelitian, waktu dan tepat penelitian Penelitian akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022 Di SMPT Bersenung Ulung terbagi besar Lampung Tengah Pendekatan dan jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimen Desain penelitian digunakan pada penelitian ini adalah Pre-test-post-test control group design Dengan melibatkan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol Satu populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 Di SMPT Bersenung Ulung yang terdiri dari 7 kelas Dengan jumlah peserta didik sebanyak 270 orang Untuk sampel, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas 8A dan 8P Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan teknik probability sampling Jenis cluster and sampling dengan mengambil undian kertas secara acak Dan yang ketiga, teknik pengambilan data melalui tes, wawancara, dan dokumentasi Definisi operasional variable Satu, variable bebas Variable bebas pada penelitian ini yaitu model pembelajaran sets berbantuan media podcast Dua, variable terikat Variable terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis beserta didik Instrumen penelitian Instrumen penelitian ini memakai tes tertulis dalam bentuk SI atau urayan Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis beserta didik Untuk uji coba instrumen Uji validitas Uji reliability Tingkat kesukaran Daya pembeda Dan uji gain ternormalisasi Uji prasarat analisis Menggunakan uji normalitas Dan uji homogenitas Uji hipotesis Menggunakan uji T independen Terima kasih Sekian yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan kepada Seminar Baik, terima kasih Ayu Anissa Savitri Dan Risna Tim seminar yang saya hormati Risna dan Ayu membutuhkan banyak masukan untuk Perbaikan dan kesiapan mereka saat turun ke lapangan nanti Untuk itu kita mendiskusikan proposalnya Diawali dengan pembahas utama Ibu Aulia Novitasari MPD Kepada Ibu Aul Diberikan waktu Kurang lebih 2x15 menit Dipersilakan Terima kasih kepada ketua seminar Dan tim seminar proposal yang Saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ijin ya Maaf tidak menampilkan video Langsung saja ya Untuk Risna Di sini pentingnya Generic sign ini tolong ditambahkan di latar belakang Kenapa sih Pusat didik harus memiliki keterampilan ini Kemudian Di latar belakang Misalnya kayak menurut Zubaida Kemudian di sini ada Suharni Dan lain sebagainya Ini Tolong tidak usah disebutkan di sini Kita kan pakai footnote ya Kalau misalnya nanti memang disebutkan Silahkan disebutkan di bab 2 Itu ya Kemudian Untuk alasan Kenapa sih Risna ini Memakai model SSCS Sebagai solusi Ya Bu Karena menurut saya Model SSCS ini Sejalan dengan Kemampuan keterampilan generik Yang akan meningkatkan KGS peserta didik Itu Bu Kelebihannya apa model ini Jadi Kelebihan pada model Pembelajaran ini Nantinya Siswa akan Dapat Meningkatkan Kemampuan bertanya Kemudian meningkatkan Dan memperbaiki Komunikasi antar Peserta didik Dan juga membuat Peserta didik Itu bertanggung jawab Dalam hal memecahkan Atau menyelesaikan masalah Dalam pembelajaran Alasannya Maksudnya Alasannya Di sana itu Model yang digunakan Di sana apa Jadi model yang di sana Yang digunakan Masih berpusat Pada pendidik Bu Modelnya apa Modelnya Sudah menggunakan Problem solving Tapi pembelajaran Yang dilakukan Masih berpusat Pada pendidik Seperti ceramah Kalau sudah pakai Problem solving Berpusat pada Pendidik Di situ Yang salah Yang mana Modelnya Apa gurunya Modelnya Sudah benar Tetapi Penerapannya Bu Penerapan oleh Pendidiknya Maksud Bu disini Kenapa diganti SSCS Nah disini kan Berarti Kalau misalnya Disitu modelnya Sudah baik Disini berarti Risna mengambil Alasan bahwa Disana gurunya Penerapannya Kalau misalnya Risnanya yang Menerapin Problem solving Seperti apa Jadi begini Di latar belakang Risna ini Dituliskan Bahwa Risna ini Mengambil SCS Karena alasan Strategi Dan perlu Perangkat Penilaian Sehingga Diganti dengan SCS Nah itu kan Kurang sesuai ya Karena disini kan Yang diganti Sebagai solusinya Kan model Harusnya yang dituliskan Alasannya disini Terkait dengan Model pembelajaran Disana Jadi bukan Perangkat penilaian Kemudian Di tabel 1.1 Ini tabel apa Risna? Tabel Hasil Ini bu Bentar bu Persentase Keterampilan Generic Science Peserta didik Pada Praktikum Materi Salbu Nilai Praktikum Materi Sal Peserta didik Dari gurunya Nilai Praktikum Nilai praktikum Materi Sal Apakah Praktikumnya Itu Menggunakan Indikator Keterampilan Generic Science Untuk yang Saya lakukan Atau Ini yang Ditabel Yang ibu Tanyakan Yang ditabel Akan Menggunakan Indikator Kalau yang Ditabel ini Belum Bu Nah terus Kenapa Ditampilkan Itu Jadi Untuk Apa Jadi Kalau yang Di Iya Kalau yang Ditabel Ini Hasil Persentase Dari Indikator Campaian Keterampilan Generic Science Dari mana Risna Kalau sumber Hujukannya Itu dari Jurnal Ibu Dari Jurnal Penelitian Tabel 1.1 Yang ibu Tanyakan Dari Jurnal Harusnya Disitu Kan Ada Di latar Belakang Ada Fakta Fakta Yang disana Kenapa Risna Ini Mau Meningkatkan Generic Science Berarti Harusnya Disana Rendah Nah ini Data Dari Jurnal Maaf Maaf Jadi data Data Jadi data Yang saya Dapatkan Ini Dari Gurunya Bu Nilai Praktikum Dari Guru Apakah Nilai Praktikum Sesuai Dengan Indikator Generic Science Jadi Maksud Ibu Kan disitu Praktikum Itu kan Ada Ada Modulnya Ya Disitu Sudah Risna Cek Apakah Indikator Yang digunakan Untuk Menilai Sesuai Dengan Indikator Keterampilan Generic Science Jadi Bukan Bukan Karena disini Solusinya Risna Ini Menggunakan SCS Berbantu Praktikum Kemudian Memasukkan Nilai Praktikum Yang ada Disana Tentukan Tidak Sesuai Silahkan Kalau Melakukan Pra Terlebih Dahulu Untuk Keterampilan Generic Science Ya Ibu Tanyakan Karena disini Kok Persentasenya Ada Tinggi Sedang Rendah Ini Maksudnya Apa Ya Kemudian Nanti Kalau Sudah Selesai Pra Sudah Dimasukkan Di Latar Belakang Deskripsinya Yang Di Bagian Bawah Tabel Itu Tidak Perlu Ditampilkan Karena Sudah Ada Di Dalam Tabel Ya Kemudian Ini Kan Praktikum Virtual Tadi Pakai Model SCS Prosesnya Seperti Apa Risna Rancangannya Sudah Dibuat Ya Bu Jadi Nanti Pembelajar Pembelajarannya Peserta Didik Akan Menyelidiki Masalah Kemudian Merencanakan Atau Menyelesaikan Pemecahan Masalah Membuat Kesimpulan Dan Mengkomunikasikan Hasil Dari Penyelidikan Maaf Risna Bentar Maksud Ibu Begini Ini kan Virtual Praktikum Virtual Ya Praktikum Virtualnya Menggunakan Apa Praktikum Virtual Menggunakan Aplikasi Praktikum Virtual Bu Risna Yang Bu Dari Kakak Tingkat Jadi Dilanjutkan Dilanjutkan Sudah Ada Sudah Ada Ibu Tapi kan Itu tidak Maksud Ibu Tidak Menggunakan Model SCS Model SCS Ini Nanti Atau Begini Praktikum Virtualnya Ini Nanti Masuk Ke Salah Satu Sintak Atau SCS Itu Yang Lebur Masuk Kedalam Praktikum Virtual Ini Misalnya Praktikum Virtualnya Itu Pake Aplikasi Nah Di Dalamnya Situ Ada Sintak Sintak Model SCS Atau SCS Tadi Kan Ada Sintak Nah Salah Satu Sintak Ada Tahap Nanti Menggunakan Praktikum Virtual Seperti Apa Risna Ya Jadi Nanti S.S.C.S. Salah Satu S.S.C.S. Gimana Ibu Yang Morisna Lakukan Dulu Coba Ceritakan Jadi Nanti Salah Satu Sintak Model Pemajaran S.S.C.S. Akan Diterapkan Di Praktikum Virtualnya Ibu Sintak Yang Mana Menyelidiki Dan Menyelesaikan Masalah Kemudian Membuat Kesimpulan Habis Langkahnya kemudian mengkomunikasikan hampir se jadi model pembajikan SSJS hampir semuanya itu disesuaikan dengan kegiatan praktikum, gimana ya, penerapan praktikum virtualnya Bu nah yang maksud Ibu kan itu kan praktikum virtualnya kan sudah ada, kata Risna tadi mau menggunakan yang sudah ada nah disitu kan belum ada sintaknya kalau sudah ada sintaknya berarti kan sama pelitiannya, nah maksud Ibu sintak-sintak itu Risna terapkan seperti apa hmm, lirik ke kiri coba nanti dibaca kembali ya kalau untuk, karena ini kan nanti implementasinya ya jangan sampai hanya menggunakan tapi SSJSnya ini hilang, jadi kan sama dengan penelitian sebelumnya kemudian, oh Risna identifikasi masalah berarti kan masalah yang muncul kenapa Risna ini ingin melakukan penelitian ini, termasuk tadi misalnya keterampilan generasi rendah tapi belum dibuktikan ya, karena tadi perannya itu dari jurnal atau dari mana tadilah Risna belum jelas tentang perannya ini jadi maksud Ibu untuk identifikasi masalah, misalnya ini potensi praktikum virtual didukung oleh teknologi pentingnya generasi nah itu kan bukan masalah Risna ya, jadi mohon dipahami identifikasi masalah itu masalah yang muncul sehingga Risna ingin melakukan penelitian ini ya, nanti dicek kembali untuk identifikasi masalah nah ini juga terkait dengan hipotesis penelitian di halaman 65 silahkan Risna baca coba di halaman 65 hipotesis yang dapat didapat dalam penelitian ini penerapan modul pembajaran SSCS dalam praktikum virtual meningkatkan keterampilan generik serta didik praktikum virtual menjadi solusi saat kegiatan praktikum real materi sel tertunda karena kegiatan pembajaran secara daring yang ketiga, aplikasi praktikum virtual menjadi inovasi dalam kegiatan praktikum materi sel hipotesis itu apa Risna? jadi hipotesis ini hipotesis ini adalah coba dijelaskan teori sementara ya teori sementara pra duga peneliti terhadap masalah penelitian oke, contoh kalau tadi dugaan sementara harusnya hipotesis yang Risna tuliskan di penelitian apa? dugaannya rendahnya keterampilan generik sains peserta didik hipotesis iya, dugaan loh dugaan nanti yang yang muncul oh ya, akan dugaan itu kan bisa ya bisa tidak ya, apa itu? kalau si hipotesis kan sebelum apa itu? meningkatnya keterampilan generik sains peserta didik kemudian praktikum juga akan lebih nah ini nanti dibaca lagi ya belajar tentang hipotesis disitu kan Risna sudah ada rumusan masalah nah disitu kan dugaan sementara bisa menjawab rumusan masalah jadi bukan yang Risna tuliskan di halaman 65 ya sudah itu ya ada pengaruh nah berarti jawabannya apa untuk hipotesis statistik kalau hipotesis penelitian itu apa ya itu untuk Risna kemudian untuk lanjut untuk Ayu Ayu ini di latar belakang ditambahkan ya pentingnya berpikir kritis ya jadi siswa nanti kalau bisa berpikir kritis itu bisa apa ya kemudian untuk masalah model disini Ayu hanya menuliskan bahwa model yang ada disana kurang bervariasi apakah alasannya itu? kalau dari hasil perpenelitian yang Ayu lakukan dengan melalui wawancara dengan guru yang ada guru yang ngajar disana ibu memang beliau belum pernah menggunakan model pengajaran yang di era modern yang seperti sekarang mereka masih menggunakan konvensional dengan metode ceramah ibu bukan masalahnya fokus ke masalah kenapa sih kalau menggunakan metode ceramah apa masalahnya kan gitu nah itu yang harusnya Ayu tuliskan bukan karena disana belum pernah menggunakan jadi dibalik belum pernah menggunakan ini menjadikan apa gitu ya kemudian di tabel 1.1 disitu ada 1,6 itu maksudnya apa Ayu? 1.1 dihitung dari jumlah skor soal kan Ayu mengukurnya tentang menggunakan tes SI 10 tes SI nah itu ada skor 1 sampai 4 jumlah skor siswa tersebut dibagi jumlah siswa demi kali 100 dicari rata-ratanya ibu didapatkan hasil 1,60 ini ini ya nanti silakan diindikan kembali untuk tabel 1.1 itu sebaiknya perindikator kemudian presentasi kemudian ditambahkan kriterianya gitu ya jadi disitu Ayu bisa menuliskan bahwa berpikir kritis disana itu seperti apa ya kemudian dibawahnya juga tidak perlu dituliskan deskripsi kembali karena sudah ada di dalam tabel kemudian set berbantu podcast gitu ya podcast itu apa Ayu podcast itu media audio audio ibu bisa diakses dimanapun di kapanpun itu bisa kita undung melalui google podcast atau aplikasi seperti noise dan apa satu lagi aku lupa spot tv isinya apa tadi video audio 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 yang digunakan sebelumnya disana pakai apa selama daring selama selama daring itu kalau pas Ayu disana ibu masih gak pernah belum pernah daring pas Ayu pengenitian itu lagi menggunakan lagi tetap muka terbatas dengan media yang biasa digunakan itu berupa powerpoint sama alat peraga ibu kelebihan podcast ini apa kalau misalnya hanya audio kan berarti kan bisa misalnya menggunakan whatsapp ya berarti kan menggunakan whatsapp tuh yang selama ini bedanya apa baik ibu kelebihan media podcast ini bersifat praktis dan fleksibel dia tak terikat dengan waktu ibu jadi bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun kemudian media podcast ini juga menyesuaikan tren masa kini sehingga peserta didik itu tertarik seperti apa sih podcast itu gitu kemudian media yang kreatif nah podcast ini juga berfungsi untuk melatih kemampuan berbicara yang dibutuhkan oleh peserta didik seperti pada kegiatan presentasi cara menggunakannya harus pakai aplikasi atau seperti apa kalau nanti yang ayu terapkan itu dengan ayu yang memuduhi ibu jadi saat ayu melakukan mode pemajaran itu nanti ayu juga akan putarkan audio itu audio berisi materi tentang sistem pernafasan manusia nanti ayu silahkan cari kembali ya kelebihan kelebihan dari podcast ini kalau tadi dari yang ayu jelaskan kalau misalnya bisa dipakai kapan saja kemudian bisa didengarkan dimana saja secara umum sudah terwakilkan di whatsapp sudah punya semua nah ini kan harus mengunduh aplikasi berarti kan ayu harus mencari kelebihan yang lain yang bisa ditonjolkan kemudian dimasukkan di latar belakang kemudian untuk rumusan masalah dan hipotesis tolong disamakan yang pertama itu kan rumusan masalahnya apakah terdapat sedangkan hipotesisnya itu ada ada pengaruh nah silahkan disamakan untuk rumusan masalah dan hipotesis kemudian di bab dua itu tambahkan di karakteristik model karakteristik model misalnya seperti teori kemudian sintak dampak instruksional dampak mengiring yang penting di sini adalah ayu mencari dampak instruksionalnya jadi cari rujukan apa saja sih yang bisa ditingkatkan ketika model set ini diserapkan gitu ya jangan-jangan ternyata tidak tidak bisa berpikir kritis dan harinya silahkan ayu cari kalau misalnya tidak ada berpikir kritisnya kalau ada indikator-indikator yang bisa ditingkatkan itu kan sudah mewakili gitu ya kemudian di bab tiga model kooperatif itu kan banyak ya untuk kelas kontrolnya silahkan ditambahkan model kooperatif apa yang akan digunakan di sana kemudian kriteria tabel termasuk persentasenya ini silahkan ayu cek kembali nah ini untuk uji statistik uji statistik silahkan ditambahkan kriterianya untuk uji normalitas homogenitas uji T ini disitu kan ada L tabel L hitung kemudian T tabel T hitung pastinya nanti ketika selesai penelitian Mbak Muttad paketnya signifikansi jadi kalau misalnya mau pakai signifikansi kriterianya harus ditambahkan disitu jangan disitu L tabel L hitung nanti yang dipakai signifikansi itu ya ayu ya mungkin dari ibu itu saja untuk ayu dan risna saya kembalikan ketua seminar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu olian mafitas sorry MPD saran masukan untuk risna dan ayu baik selanjutnya kepada pembahas pendamping kedua Bapak Akbar Handoko MPD dipersilakan langsung saja Pak bukan Pak Supri dulu Pak Supri sudah izin oh gitu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang berhamad Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI selaku ketua seminar hari ini kemudian yang saya hormati Ibu Aulia Novitasare MPD selaku pembuji utama dan Bapak Ahmad Mugofar MSI selaku sekretaris seminar hari ini Mbak Risna Dewi dan Mbak Ayu yang lagi berbahagia ya bahagia Pak sedih ini Pak bagi apa sedih malam bingung kalian saya akan menanggapi beberapa hal dulu Mbak tapi yang pertama Mbak mohon untuk masukan dari penguji utama tadi penguji utama tadi ya itu ditindaklanjuti untuk beberapa hal yang penting poin-poin penting itu Anda tindaklanjuti untuk kesempurnaan tulisannya ya kemudian kayak ganti ada hipotesisnya mungkin belum terbuat mungkin ada yang salah juga itu silahkan dibuat jangan sampai Anda bisa bikin rumusan masalah tapi tidak bisa bikin hipotesisnya ini kan jadi lelucan juga ya ini berlaku untuk kalian berdua kemudian Mbak Ayu sama Mbak Risna Dewi Angin judul kalian kan angin misalnya Dewi Angin oh ya Dewi Angin bukan Dewi Angin ya angin pak lah ya Dewi Angin bukan Dewi Angin maksud saya sebentar saya saya lupa terus judul kalian berdua ini ada yang menarik dengan judul kalian yang pertama tentang search of FN ini berbasis praklikum virtual ya pak sudah punya ini ya aplikasinya pak apa harus ngembangin dulu gak harus ngembangin dulu kan gimana pak aplikasinya untuk praktikum virtualnya ini sudah ada sudah pak sudah maksudnya sudah tervalidasi sudah pak jadi tidak perlu membuat lagi ya pak ya pak oke untuk kelas berapa sudah sesuai untuk kelasnya dengan sebagainya sudah pak untuk kelas 11 pak 11 materinya menggunakan materi sel materi sel juga semester 1 itu juga kan iya pak semester 2 ya oke tidak masalah kalau memang sudah ada dan ini juga tidak masalah kalau belum ada nah ini jadi masalah oke kemudian untuk instrumen pengumpulan datanya sudah siap belum pak yang tesnya belum buat soal bahkan soalnya mau buat soal untuk keterapelan generik sainsnya pak belum buat oke pertanyaan saya mbak apa materi tentang selingi diajarkan di sekolah iya pak di sekolah di sekolah di ajarkannya sudah bertanya dengan biaya sekolah belum semester 1 pak semester 1 udah lewat kalau sudah lewat harus nunggu semester depannya apakah praktikum virtual ini hanya ada satu-satunya itu tidak ada yang lain lagi iya pak hanya itu pak yakin tentang sistem pencernaan makanan tidak pak cuma hanya untuk sistem maaf hanya untuk materi sel pak maksud saya untuk makanan tidak pak gimana pak sistem pencernaan sistem pencernaan tidak pak nah anda kurang gaul kalau berat kalau begitu ya coba cari kata-kata panjenengan itu sudah banyak yang membuat praktikum virtual baru kemarin anda yang menggunakan kosa maksud saya kalau memang sesuai sesuai ya sesuai dalam arti kata itu di semester 2 ada apa itu kelas 11 anda cari lagi ingat saya anda coba anda bertanya di grup agar anda tidak penelitiannya semester depannya lagi tanyakan di grup itu ada untuk praktikum virtual jadi nanti silahkan instrumennya disesuaikan gitu ya banyak apa ya banyak bertanya banyak bertanya dengan kakak-kakaknya dengan teman-temannya itu apa ya kalau sudah nyusen skripsi itu harus banyak berpanyai banyak baca karena terkadang hambatan itu karena apa karena kurang luas pengetahuan saja sama pergaulan oke oke tugasan dengan tolong cari agar anda penelitiannya 3 tahun depannya semester depannya semester 1 tahun depan wih lama mbak kapan kamu lulus ber SPP lagi liburan 1 semester kemudian untuk mbak siapa ini mbak ayo anisa media podcast anda pakai medianya podcast podcast ini kan bicara ya kayak radio gitu ya bukan iya pak ada pakai videonya juga podcast itu kalau videonya sih tidak pak biasanya itu hanya menampilkan lambang dari misalkan sumbernya mana gitu jadi dia basisnya apa namanya audio pak audio ya ya audio oke anda ingin pertanyaan saya ini nanti kegiatan pembelajarannya daring kah dalam kegiatan risetnya atau offline kah kemarin udah sempat konfirmasi sama guru yang tanya pak untuk semester 2 itu akan tatap muka pak full tatap muka oke terus memadukannya dengan sets ya bagaimana nantinya di apa di setelah pembelajaran setelah pembelajaran sets itu karena you tampilkan audio yang sudah dibuat anda menampilkan saat set itu sudah selesai itu gitu tahapan pembelajaran saat saat dalam melakukan pembelajaran sets itu oke pertanyaannya di bagian mana dari sintakset ini kalau yang ayu pahami di bagian eksplanasi tentang fenomena alam di sintak pengajuan eksplanasi dan solusi setelah oke anda ingin taruh disitu memang ada kelemahan apa di bagian itu sehingga harus dibantu dengan podcast atau ada potensi apa dari podcast itu sehingga diharapkan dapat lebih mempertajam di bagian itu sebenarnya ini sih pak hanya memadukan aja karena biar lebih apa kemampuan berpikir kritis bagaimana pak ya sinyalnya terhambat mbak bisa diulang ayu ingin menambahkan agar ini kemampuan berpikir kritis peserta didik semakin tinggi pak iya itu kan akhir tujuan akhirnya iya pak tapi penambahan dari podcast itu sendiri di bagian simpa itu yang anda tuju tadi itu ada kekurangan apa kelebihan apa disitu itu poin penting ya titik penting yang harus diuraikan dimana latar belakang dan juga di kerangka apa ya kerangka pikir itu harus teruraikan kenapa karena kalau tidak teruraikan ya pada akhirnya juga teruraikan gini potensinya apa kemudian mengapa harus pakai itu kemudian bagaimana mengaplikasikannya itu dan yang terakhir bagaimana anda menjamin bahwa yang berbanyain penggunaan podcast itu mana tidak menghambar itu ya bayangkan set kita ini sekarang apa namanya hasil-hasil riset itu hasil-hasil riset itu menunjukkan bahwa video ya audio yang dibarengi dengan video itu jauh lebih baik daripada audio itu hasil-hasil anda ingin kembali ke audio masukkan disitu nah ini ini harus anda apa namanya pertajam di latar belakang dan juga di kerangka pikir agar dapat diterima ya oke kemampuan berpikir kritis podcastnya ini hanya sebagai suatu media tentang sebuah wacana kejadian untuk direnungkan atau alai podcastnya itu nantinya kan berisi materi juga pak podcastnya berisi materi iya pak materi sistem penapasan karena podcast itu sendiri pak ada banyak macamnya pak ada yang monolog ada yang interview atau wawancara nah disini ayu menggunakan monolog itu soal ayu sendiri materi kan iya pak kalau materi panjana berarti nanti nanti mbak coba lihat sintak dari set tahapan-tahapan dari set set itu mengkonsep materi dulu mengkonsep temuan dulu kemudian membahas buah materi atau kamu sajikan materi dulu baru membahas apa namanya aplikasi konsepnya ini ini maksud bapak kamu hati-hati jangan terbalik jangan melanggar setnya karena pokoknya modelmu ini adalah setnya kamu pertimbangkan kalau kamu memberikan sebuah uraian materi disitu apa fungsinya menghambat atau memperlemah atau justru justru ya mengganggu mengganggu dari simpat model karena di dalam kaedah penyelidikan itu kalau sudah kita memakai sebuah model maka model itu harus kita ikuti pakemnya kalau pakem model itu terganggu ya berarti model itu bukan lagi model itu lagi maksudnya kalau Anda pakai set ya sih pakem dari set itu diikutin kalau sudah terganggu pakemnya ya berarti makna dari setnya itu sudah hilang boleh menambahkan sesuatu tidak mengganggu ataupun merubah dari model itu sendiri karena setiap model sebenarnya model-model pengajaran itu punya maknanya masing-masing contoh saya ingin membuat anak didik saya itu menyadari potensi dirinya maka saya harus memilih sebuah strategi apakah saya ceramai atau hanya sekedar tantangan atau memadukan duanya ini ini model cuma kadang-kadang banyak dari kita tidak bisa memaknai sehingga tidak bisa menggunakan model-model pengajaran yang begitu banyak padahal kalau seorang guru menguasai semua model-model pengajaran itu merubah anak didiknya menjadi apapun itu sesuatu yang insyaallah mudah yang insyaallah mudah ngeri akhirnya cuma Alhamdulillah tidak semua orang itu mengerti makna dari model pengajaran yang pada akhirnya apa mengajar ya sekedar mengajar gitu kamu maknai karena setiap model pengajaran itu punya tujuan masing-masing gitu punya tujuan masing-masing kemudian punya karakternya masing-masing jadi dalam itu sehingga nanti saat menambahkan kode kita apa ya namanya mempengaruhi si model ini ini untuk Mbak Ayu itu eh Mbak Ayu oh ya Mbak Ayu bener ya kemudian untuk kalian berdua kelas berapa Mbak Ayu kalau Mbak kelas 8 kelas 8 SMP 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 kelas 8 materinya apa sistem pernafasan manusia sistem pernafasan manusia sudah siap alat peraganya alat peraganya ya alat peraga yang Ayu pahami Ayu sejauh ini belum ada niatan untuk memakai alat peraga siap oh gitu ya silahkan silahkan tapi kalau misalkan emang disarankan Bapak untuk memakai alat peraga juga di sekolah tersebut sudah ada Pak soalnya sudah konfirmasi sama guru ikatnya oke anda apa ya paham gak tentang apa itu set set itu kan sains kemudian ada environment-nya ada teknologinya dan ada society paling tidak dalam pengajaran itu semua bagian-bagian itu ada teknologinya apa berarti yang dipakai kalau teknologi Ayu ayu kaitkan dengan dunia kedokteran Pak karena pada kan Ayu lebih menekankan gangguan dunia kedokteran terus dunia kedokteran diminta apa sekarang ada teknologi yang untuk mengatasi seseorang yang mempunyai gangguan penapasan yaitu namanya kalau tidak salah tracheostomy itu pemasangan di trachea itu teknologi kan ya itu hanya sebagai wacana atau atau ya anak melakukan ini baru sebagai wacana Pak sedangkan set itu memintanya bukan sebagai wacana tapi anak melakukan paham Pak paham kalau paham nanti Anda maknai jadi jangan memaksakan sesuatu kuncinya kadang-kadang kita sebagai guru itu bisa bisa katanya wacana karakter dari model dipahami maunya model itu apa jadi kalau berhasil itu memang berhasil karena modernnya bukan karena keberuntungan tentang teknologi teknologi dimintanya apa bukan wacana tapi bagaimana saya menggunakan teknologi dalam bermasyarakat kemudian dalam penggunaan sign-nya ataupun mengkomunikasikan hasil sign-nya dengan menggunakan teknologi begitu jadi coba cari paling tidak jurnal yang membicarakan set hanya fokus pada set bukan riset tentang set artikel atau kalau tidak punya buku bapaknya baca artikel yang khusus membahas tentang apa si itu set itu itu saja dari saya saya sangat berharap panjendengan melakukan sesuatu sesuai dengan model yang panjendengan pegang kuasai itu bukan selesaikan itu tapi kuasai kalau sudah menguasai itu Anda akan bisa memanah dan itu akan berguna karena dulu saya pernah punya teman kuliah anak mahasiswa juga jadi saya katakan kalau kamu bisa selesaikan model chain based learning maka kamu bisa menyelesaikan semua urusan sampai hari ini dia bisa melakukannya semua urusan bisa dia selesaikan setelah menyelesaikan model itu dan memanai model itu itu uniknya orang pendidikan kalau kita bisa memanai sesuatu insya Allah kita bisa melakukan sesuatu oke kuasa ya jangan hanya ini teorinya itu saja Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Barhan Bapak MPD saran masukannya baik Risna Ayu mau dicatat merevisi sebelum turun ke lapangan dan saya pikir Risna dan Ayu ini mendapat banyak kado akhir tahun yang bagus sudah KKN sudah PPL sudah lulus mata kuliah seminar biologi mudah-mudahan dan sudah seminar hari ini maka tidak ada alasan untuk setengah tahun ke depan harus maju lagi ke meja sidang menakosah paling lambat Juni 2022 agar lulus tepat waktu 4 tahun siap ya Risna Ayu baik terima kasih tim seminar Pak Akbar Bu Aulia Navitasari Pak Amr Kudofar dan mari kita akhir bersama seminar hari ini dengan melapas Hamdallah terima kasih semuanya saya tutup bila itu video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum